Intro Terima kasih Pupirsa Anda kembali menyaksikan program Juru Bicara Dan Pak Dirjen masih bersama dengan kita saat ini membahas mengenai Indonesia kekuatan baru ekonomi dunia Baik kita mengetahui tadi seperti yang telah disampaikan oleh Pak Dirjen Untuk meningkatkan pemulihan ekonomi dan juga meningkatkan investasi di Indonesia Serta melanjutkan dan memperkuat hilirisasi industri yang kita lakukan saat ini Tentu kita memiliki berbagai cara atau strategi Salah satunya Pak Dirjen adalah aspek digitalisasi Ini tentunya sebagai peta jalan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045 Bagaimana Bapak melihat saat ini kita memanfaatkan dari aspek digitalisasi ini Pak Dirjen? Ya jadi memang program Indonesia Emas 2045 atau visi Indonesia Emas 2045 ini Bisa kita capai bahkan mungkin lebih cepat bisa kita capai kalau kita menggunakan teknologi Teknologi digital dalam hal ini Atau melalui industri 4.0 Kenapa? Karena memang potensi ekonomi atau industri digital kita ini sangat menjanjikan Ya ada prediksi pada tahun 2025 saja Industri 4.0 Indonesia ini diperkirakan akan berkontribusi sebesar 133 miliar USD Pada PDB, produk domestik bruto Indonesia begitu Apalagi kita didukung oleh 185 juta penduduk yang saat ini Ya telah terhubung layanan internet Nah jadi pada tahun 2030 kita ini sudah menjadi ya 10 besar kekuatan ekonomi global ya Bahkan kalau kita lihat laporan beberapa media Indonesia ini kan sudah masuk ke nomor 7 begitu Mengalahkan Inggris Ya mengalahkan Inggris dalam kekuatan ekonomi dunia Ya bahkan diprediksikan kita ini bukan 10 besar lagi begitu 2025-2030 mungkin kita sudah masuk 5 besar Ya 5 besar Majalah di ekonomi edisi pekan ini misalnya Nulis tajuk berjudul Why Indonesia Matters begitu Indonesia ini harus diperhitungkan sebagai kekuatan ekonomi di masa mendatang begitu Dan salah satunya bisa kita capai melalui ekonomi digital begitu Nah ada 3 hal utama yang menjadi kekuatan dan fokus Indonesia Dalam mengembangkan industri 4.0 Pertama penguatan SDM Ya penguatan SDM karena pada 2030 ini jumlah usia produktif itu kan sangat besar Sangat besar jadi SDM harus kita tingkatkan Antara lain apa? Dengan mendorong anak-anak muda sekarang ini untuk menjadi entrepreneur Entrepreneur Tentu saja entrepreneur di bidang Tidak hanya di bidang digital tetapi utamanya di bidang digital begitu Kemudian Fokus kedua adalah Penciptaan iklim investasi yang mendukung pengembangan industri 4.0 Ya dan kita sudah punya undang-undang cipta kerja Jadi ini ya membuat iklim investasi termasuk dalam dunia digital ini akan semakin mudah Dan yang ketiga kita juga mengembangkan pembangunan hijau Atau pembangunan industri yang peduli kepada lingkungan hidup Atau industri hijau Yang menurut World Economic Forum Potensi bisnisnya itu 10,1 triliun Dengan peluang pembukaan 395 juta lapangan kerja hingga 2030 Jadi kita akan mencapai visi Indonesia emas 2045 Ya ini antara lain melalui ekonomi digital atau pengembangan industri 4.0 di Indonesia Baik Pak Dirjen ini juga yang paling penting mungkin di akhir kita juga ingin mengetahui Setelah Bapak mengikuti berbagai kegiatan pertemuan Bukan hanya nasional tapi juga internasional Kita ingin tahu Pak Dirjen kira-kira menurut pendapat Pak Dirjen Seberapa optimisnya Indonesia ini bisa menjadi kekuatan baru untuk ekonomi dunia Mungkin dari berbagai aspek bisa disampaikan Pak Dirjen Iya Jadi salah satu yang membuat kita menjadi kekuatan ekonomi baru adalah investasi Dan investasi itu ada sejumlah faktor yang mendukung Yang pertama adalah infrastruktur Kita tahu pemohonan infrastruktur di masa Presiden Joko ini masif Ini lakukan Yang kedua adalah dari sisi regulasi Kita sudah punya undang-undang cipta kerja Yang mendorong iklim investasi Yang menciptakan sebuah ekosistem investasi yang baik Dan yang ketiga adalah penegakan hukum Biar kita serius sekali dalam menangani katakanlah korupsi Nah tiga hal ini saya kira membuat kita ini optimistis Ya optimistis untuk mencapai kekuatan ekonomi Lima besar kekuatan ekonomi dunia Nah selain itu tentu kita juga punya program-program Yang kita arahkan menuju ke tadi kekuatan ekonomi kita itu Ya misalnya tadi kita punya program hilirisasi Kita punya program ekonomi digital Nah ini semua akan Dan juga yang paling penting Kita akan memindahkan ibu kota negara Ya ini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas Karena akan terjadi pemerataan Ya sekali lagi Dengan berbagai langkah yang dilakukan Selama pemerintahan Presiden Jokowi Kita optimistis Ya Indonesia akan menjadi negara ekonomi maju Ya dan itu sudah dipredisikan oleh berbagai lembaga Oleh berbagai media Oleh berbagai lembaga riset Ya tetapi sekali lagi Itu tidak bisa kita capai tanpa kerja keras Tanpa kolaborasi kita semua begitu Seluruh komponen bangsa Baik Tentunya kita berharap Indonesia Bukan hanya berkontribusi untuk negara kita sendiri Tapi juga untuk negara lainnya Untuk membantu kemajuan perekonomian dunia Dengan hal yang telah kita persiapkan Seperti yang Mbak Dirjen sampaikan tadi Pak Dirjen terima kasih telah berdiskusi dalam program Jurubicara pada malam hari ini Membahas mengenai Indonesia sebagai kekuatan baru ekonomi dunia Kita akan bahas lagi Pak Dirjen mengenai Apa-apa saja yang telah dicapai Disukseskan di Indonesia ini Tentunya dalam hal pembangunan Dan juga kesejahteraan masyarakat Terima kasih Pak Dirjen Selamat belajutkan aktivitas Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Mona Baik Pemirsa itulah dialog kita bersama dengan Bapak Usman Kansong Selaku Dirjeni KP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Terima kasih bagi anda yang telah menyaksikan Saya Mona Azharin sak pamit Selamat malam dan sampai jumpa Terima kasih